Semenjak isu perselingkuhan merebah di kalangan warganet, baik itu Sana Sadika dan JJ Govinda selalu menjadi incaran netizen karena belum membuat klarifikasi. Detik-detik kemunculan Sana Sadika dan JJ Govinda pun sangat dinantikan dan ditunggu untuk menjelaskan apa yang terjadi terkait kabar perselingkuhan Sana dan Randy. Sana Sadika dan JJ Govinda muncul pertama kali pada Jumat kemarin untuk melihat pertandingan tenis Raffi Ahmad. Memang terlihat duduk bersampingan, namun sikap Sana Sadika dan JJ Govinda terlihat tak seirama. Dramar band Govinda itu tampak tak nyaman dan terlihat diam saat semua penonton bersorak dan bernyanyi untuk memberikan dukungan kepada para pemain tenis. Berbeda dengan Sana Sadika yang terlihat santai dan menikmati pertandingan tersebut dengan wajah yang ceria bersama dengan yang lainnya. Sementara itu, pihak Lady Veronica dan Randy dikabarkan akan bercerai. Usai sang istri mantap untuk menggugat cerai. Rencana gugatan cerai tersebut diungkapkan langsung oleh Lady ke publik. Tak main-main, Lady bahkan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan suaminya itu dan tidak ada niat untuk memaafkan sang suami. Lady pun tak takut dan khawatir jika keputusannya untuk membongkar perselingkuhan suaminya itu kelak berujung laporan polisi dari pihak yang terkait. Kini, Lady menyebut bahwa keputusannya untuk bercerai adalah merupakan langkah yang tepat dan terbaik demi masa depannya dan juga anak-anaknya kelak. Oke, Sobat Netter, doa terbaik untuk semua. Semoga diberi jalan yang terbaik. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Youtube ini dengan di-like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!